Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas informasi One Piece 997 Yang belum lama Mimin dapat dari salah satu forum One Piece Pasti sobat nakama sudah tidak sabar Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 997 Di One Piece 997, masih belum diketahui siapa yang akan menjadi cover story selanjutnya Setelah sebelumnya kita melihat Marshall D. Teach, salah satu orang terkuat di era baru bajak laut Apakah yang selanjutnya adalah Akagamino Shanks Atau lebih dikenal dengan nama si rambut merah, Shanks Selain cover story yang belum diketahui, di One Piece 997 Hayalan Sanji yang sebelumnya diketahui sudah tidak ada harapan Mulai terlihat titik terang Akhirnya hayalan Sanji untuk bertemu dengan para wanita cantik di pertempuran ini terwujud Cerita One Piece 997 Dimulai dengan kelompok Luffy yang berusaha sekuat tenaga Agar mereka bisa secepatnya sampai di lantai 5, puncak kubah tangkorak, tempat Kinemon berada Sanji yang terus berhayal tentang suara-suara wanita yang sedang bercumbu Ketika hendak menaiki tangga ke lantai 3 Pada One Piece 997 ini, entah bagaimana awal kejadiannya Sanji diceritakan tertangkap oleh para wanita cantik Ini adalah keinginan terbesar Sanji Setelah terakhir kalinya sebelum time skip Sanji yang tertangkap para banji Dia sangat rindu momen ini Sanji yang tertangkap salah satu wanita tercantik di Flying Six Dan pemilik milik cinta di kastil Kaido Wanita itu adalah Black Maria Kondisi Sanji yang tidak memungkinkan untuk membantu Luffy sekarang ini Dia terjebak oleh salah satu Flying Six Bagaimana kondisi Luffy? Beberapa headliner pergi ke lantai 4 Untung saja Luffy dibantu para samurai Luffy memanjat jalan yang dibuat oleh para samurai Kembali ke dalam kastil Kaido Zoro yang sangat marah Saat melihat tangan yang terputus jatuh dari atas langit-langit Tempat bertarungnya Kaido dan Akazayanai Ternyata itu adalah tangan milik Okiku Zoro yang mengetahui itu tangan milik Okiku Langsung mengeluarkan amarahnya Dia melampiaskan semua itu dengan mengalahkan Apo Zoro pun akhirnya mendapat penawar Demon Ace dari Apo Sedangkan Chopper yang dalam kondisi berubah menjadi Demon Ace Berusaha membuat penawar virus untuk semua orang Chopper yang akhirnya berhasil menemukan struktur virus Demon Ace milik Queen Dari sanalah, Chopper dapat membuat penawar virus untuk semua orang Queen yang melihat permainannya sudah berakhir Dia memutuskan akan turun tangan Akankah Queen mengalahkan salah satu orang terkuat di kelompok Luffy? Seperti rencananya Queen akan mulai menyerang Chopper yang sudah mengetahui cara membuat penawar virus Tapi serangan yang dilakukan Queen dihentikan Zoro dalam kondisi marah Di tengah pertarungan Queen melawan Zoro Tiba-tiba terjadi getaran yang sangat kuat Seperti ada gempa bumi Semua yang berada di lantai pesta tidak mengetahui dari mana asalnya Broke salah mengira getaran tersebut berasal dari kekuatan Zoro Di pihak sekutu, Marco yang sebelumnya berada di depan kastil Kaido Sekarang sudah bersama dengan kru topi jerami Dia bertanya pada Zoro dan Robin Marco berkata Apakah ada yang bisa aku bantu? Di tempat lainnya, tidak hanya semua orang yang merasakan guncangan yang sangat kuat Yamato sampai mengatakan tentang api naga yang membuat pulau bergemuruh atau berguncang Apakah yang dimaksud Yamato adalah gunung berapi? Di akhir One Piece 997 Keadaan di Onigashima menjadi lebih mencekam Kaido yang menunjukkan kemampuannya Dia menyelimuti pulau Onigashima dengan awan Kaido mempunyai niat yang sangat gila Dia akan membawa pulau Onigashima ke ibu kota bunga Pertarungan semurai dan bajak laut menjadi tambah tegang dan semakin seru saja untuk dinanti Kejutan yang diberikan di One Piece 997 Akankah pulau Onigashima terbang sampai ke ibu kota bunga? Bagaimana cara Kaido membuat hal gila itu terwujud? Jika semua itu benar terjadi Pasti penuduk Wanukuni dan penggemar One Piece akan terkejut Pertarungan terakhir akan terjadi di pulau Onigashima yang berada di ibu kota bunga Menuju chapter seribu Pasti akan bertambah seru dan banyak sekali kejutan Membuat pembaca manga One Piece menjadi tidak sabar untuk menunggu rilis manga One Piece Sekian dulu pembahasan One Piece 997 Terima kasih buat pencipta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika sobat nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara Like, subscribe, dan share video ini Buat sobat nakama yang memiliki IMO Teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam nakama Salam One Piece Bye-bye Sampai jumpa